ada kida pitorik brother kida pitorik pitorik pura-pura nanya guys padahal tau ada jatuh ii rambutnya guys cute halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semuanya di vlog saya guys dan di video kali ini saya lagi ada di Handawya nah ini di belakang saya sekarang saya lagi ada di wilayah pemukiman tua ya yang penghuninya itu kebanyakan dari benua Afrika seperti Nigeria Somalia ya lumayan serem juga sih saya mau menelusuri ke dalam sana dan kamera saya juga saya ikat ke tangan ya takutnya ada yang ngejamret seperti biasa guys sebelum saya melanjutkan video ini silahkan kalian klik like subscribe dan komen di bawah dan jangan lupa follow instagram saya di bawah bisa DM saya secara langsung ikuti terus guys seperti apa pemukiman di wilayah Handawya ini ya tuh guys seperti ini ini kebanyakan orang-orang dari benua Afrika disini kita jalan ini serius loh kamera saya saya ikat ke tangan guys disini disini itu jangan salah banyak orang Indonesia yang bermukim disini ya tuh lihat ini air kotor loh air dari safety tank kau kentut ini guys air ini kita jalan kalau kesitu kan air najis ya saya mau jalan aja ke sini pinggir aduh tapi saya nyangkut ternyata ini kemana ya nah itu tadi yang lewat tuh kalau dilihat dari pakaiannya seperti orang Sudan gitu guys walaupun di pemukiman tua seperti ini ya perhatiin mobilnya ini ada ya mobil jelek ini mobil Indonesia ini mobil Yaris Corolla lumayan menyerangkan ya kita jalan lagi kesini kalau jam segini sekarang waktu menunjukkan jam jam 5 lewat seperempat ya jadi belum terlalu banyak orang padahal saya sengaja datang kesininya itu bukan datang sih tadi saya nganterin supir bis yang mau ke Mekah saya turun aja tuh anak-anak kecilnya guys rambutnya ya lihat rambutnya tuh seorang ini ada yang minta-minta juga disini itu yang minta-minta guys tapi ntar ulangnya mau saya kasih ya ini masjidnya walaupun perumahannya tua-tua tapi masjidnya bagus jadi masjid tuh diprioritaskan disini ini Honda Accord Honda Accord sampai seperti ini ya ini sebenarnya udah gak dipake ini dibuang masjidnya tadi orang tadi lewat parfumnya wangi banget guys gak tau parfumnya apa itu tapi seperti merk Gucci gitu bagus wanginya nah ini dulu penampungan-penampungan orang Indonesia disini wah banjir ternyata guys edan ya gimana nyeberang saya banjir gini ini air air safety tank ini guys kalau pemukiman tua tuh gini jadi kurang diperhatikan ya sumpah ini baunya menyengat apalagi kalau Allah jujur mending balik aja ke sana karena ini air kotor ini meluap dari dalam dalam itu tuh ada yang bulat tuh luap saya jalan disini saya pengen punya temen gitu ya nah kalau ini kayaknya orang Yaman saya tuh pengen punya temen orang dari benua Afrika ya kayak dari Nigeria atau Somalia gitu ya aduh guys banyak kucing guys kucingnya sakit kucingnya sakit kayaknya nih asian tapi makanannya tuh kucing-kucing tua ada yang ngasih makan tuh daging ayam ternyata orang sini memanis juga guys tuh lihat makanannya whiskas ya Alhamdulillah ada yang ngasih makanan ini masjid sih sabi lillah banyak sabi lillah kucing nah sekarang saya ada di Handawiah Handawiah 1 kita coba ke dalam guys kontrakan di rumah seperti ini sangat-sangat murah yang di wilayah saya itu satu rumah itu bisa mencapai 2.500 disini satu rumah itu cuma 1.800 murah ya pintunya disini udah gak ditutup lagi ternyata guys banyak anak muda mending kesini aja agak ngeri sana Assalamualaikum saya itu sekarang itu jalan nah di di tempat mobil berhenti saya kirim lokasi nah ntar kalau pulang mau pulang lagi menunjuk ke mobil lokasi saya dihidupin jadi gak nyasar ada kita pitorik brother kita pitorik pitorik pura-pura nanya guys seakan benar benar tahu ada jatuh oh disini pusat banjirnya guys nah ini yang lewat itu sepertinya kalau didengar ngomongnya itu kayak dari orang Somalia ini rambutnya rambutnya guys cute assalamualaikum 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 di pemukiman di pemukiman tua ada mobil bagus ya Porsche tuh ada motor tuh ada motor matic guys gimananya berangnya ini ada air safety tank meluap gini guys bau jengkol balik lagi tuh lihat ya sampai banjir gitu mending kita balik lagi terus ke sana kalau tadi kan ke sana jadi gak ada parkiran kalau mau di ini ya di tempat seperti gini dipakai sarang burung tuh kurma pohon kurma tuh temboknya udah gini tuh lihat ya ya segitu aja guys untuk video kali ini jangan lupa di like subscribe dan komen di bawah bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI silahkan follow instagram saya di bawah dan see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh